Selamat pagi, ini situasi dan kondisi lalu lintas di Jalan Pangeran Angkasari, Bandar Lampung. Rame ya, gak berhenti-berhenti mobil. Ratusan mungkin ribuan, belum lagi motornya tuh ya. Motor pulang ribu lah yang lewat. Ini kesempatan hari Jumat 25 Maret 2022. Sekitar jam 8 lewat 20 menit, masuk pagi. Nah, ini ada yang agak berbeda nih. Itu ada mobil antri itu ya. Sampai ke jalan samping sana itu ya. Antrian panjang. Ruang ini memang gak boleh. Karena untuk, nah ini kebutuhan ruko-ruko ini ya. Ada yang klinik apa ini, klinik keluarga ini kan ya. Ada kimia parma apotek, ada, nah ini kayaknya komplek kanel lah ya. Komplek klinik dokter-dokter. Oke, nah. Ini antrinya antri apa tuh, kita lihat ya. Ini antri apa tuh, kita lihat ya. SPBU sana nih, SPBU jalanan mencari. Itu panjang banget ya, tak apa-apa tuh ya. Nuh, selain base juga. Ini yang buat macet selalu lintas ini. Selain truk, dam truk, ada pentor, ada segala pentor. Loto merdua ada aja yang ngantri. Double cabin. Ya, ngantri semua. Semua butuh solar untuk aktivitas. Tapi solar terbatas. Jadi harus antri. Nah, di antara peta agrian ini, ada yang kasih tulisan ini. Tolong kasih jalan. Maksudnya, di antara ruku ini, nah ini seperti ini dikasih ruang ini ya. Supaya yang mau, ini apa tuh ini, oh warung kopi dunia 3. Wah, ini langinan saya ini. Warung kopi dunia 1, 2, 3 di jalan Natasari rupanya ya. Nah, jual masker Rp10.000 per block Rp50.000 juga. Panjang antrian kita nih. Panjang betul. Bandar Lampung, cuaca mendung. Tapi tidak hujan. Cerah tidak, hujan tidak. Jadi ya mendung-mendung ya beginilah ya. Di jalan Natasari, Bandar Lampung. Nah, ini SPBU-nya nih. SPBU nomor... Berapa itu? 2435134. Termasuk Innova, Fortuner pun antri. Panjang ya Pak ya antrinya ya Pak? Iya, sampai Belantan. Kita memang stok kiriman dikurangi Pak ya? Karena yang di pom sana katanya biasanya Rp24.000 dikurangi tinggal Rp8.000. Kita enggak? Kita tempat pantor aja ya. Oh, memang Rp8.000. Rp8.000 kan Rp8.000. Jadi karena tempat lain berkurang pada lari ke sini ya? Iya, masih di sini. Rp8.000 untuk satu hari Pak? Ada yang dikirim. Wah, jadi SPBU ini dapet jatah 8 ton ya. 8.000 liter. Satu harinya nih. Di tempat lain, kan ada yang gede-gede tuh. Di jalan raya luar kota itu ya, Bypass. Itu kemarin saya tanya, jatahnya dalam kondisi normal Rp24.000 liter. Dikurangi tinggal Rp8.000. Nah, sehingga ya kurang banyak ya. Sehingga mereka cari di mana yang ada lah gitu. Ini kan pom bensin di jalan lantas hari ini kan tadinya tuh mobil-mobil kecil ya kan. Panther, L300 gitu ya. Ini kondisi di Bendar Lampung dan juga di hampir seluruh Indonesia lah ya. Karena beritanya sudah kemana-kemana tuh. Inilah kondisi solar kita ini. Halo Bapak, Menteri, apa ya? Menteri Energi. Bapak-bapak Dirjen. Pertamina. Ini kondisi kita seperti ini. Sulit semua ini ya. Mantri panjang. Nah, ini juga nih. Mantri, tuh. Penuh antrian. Bingung semua. Antri panjang. Antri dia, no. Pakai nyosora aja dia. Ya, mudah-mudahan segera teratasi. Pasokan BBM solar segera ditambah Untuk bapak-bapak, para pejabat, Kementerian ESDM, Apa namanya, Pertamina, Semualah ya. Yang terlibat. Kasian, panjang. Tuluan mobil. Oke, terima kasih dilaporkan dari SPBU 2435134 Jalan Antasari, Bandar Lampung. Semoga segera normal ya, Pak, ya. Kirimannya ya. Ya. Oke, silakan maju. 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 Hey!